Peringati hari lahir Pancasila sejumlah tokoh agama lintas agama di Sumarang gelar doa bersama agar Indonesia terbebas dari wabah COVID-19. Doa bersama juga bertujuan untuk memperarah tali silaturahmi dan juga persatuan antara umat beragama di tengah pandemi corona. Pada kesempatan ini masing-masing tokoh agama diberi kesempatan menyampaikan pesan dan doa sesuai agama yang dianut. Mesela berdoa mereka menggelar upacara bendera dalam gereja dan melakukan hormat kepada bendera merah putih. Doa bersama dan peringatan hari lahir Pancasila juga dihibur Tari Sufi yang dibawakan dua santri ponok pesantren di Sumarang. Selanjutnya doa agama ini juga kita satukan dengan hari kelahiran Pancasila. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Pancasila. Ada ungkapan COVID-19 doesn't break the system but expose the broken system. Maksudnya COVID-19 itu tidak merusak sistem kemasyarakatan yang ada namun justru menunjukkan kebobrokan sebuah sistem. Beranjak dari ungkapan itu kami warga negara Indonesia bersyukur bahwa kita memiliki Pancasila. Terima kasih telah menonton!